Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan update lagi seputar Gcam LMC 8.4 dengan config terbaru yaitu Config Pixel Stabilizer V9. So, dengan adanya config ini, foto dan mode video akan lebih bagus, akan lebih jernih, akan lebih stabil. Dan untuk hasil dari mode fotonya, meskipun ini tambahkan jumlah berapa kali dan untuk hasilnya masih tetap bagus seperti ini. Untuk hasil dari mode foto di Gcam LMC 8.4 Config Pixel Stabilizer V9 ini. Oke, dan kita langsung aja ke tutorialnya setelah intro berikut ini. Oke, teman-teman sebelum ke tutorialnya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar gak ketinggalan info terbaru Config serta Gcam-nya. Oke, dan disini ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui sebelum download Gcam dan Config-nya. Dan ada beberapa pilihan Config untuk menyesuaikan dengan device kalian atau dengan HP kalian. Di antaranya yaitu Config dari UUP, JEPG, dan Auto. Jadi kalian bisa pilih salah satunya untuk menyesuaikan dengan hardware level kamera di HP kalian. Oke, dan kita langsung aja ke tutorialnya. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti tampilannya seperti ini. Kita scroll ke bawah, cari Gcam LMC 8.4 Laika Air 18. Yang disini versi 18, klik disini. Ini ke iklan, kalian klik kembali, lalu klik lagi sampai warna tulisannya menjadi warna oranye seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini, kalian bisa langsung aja klik yang paling atas, yang kedua, ketiga juga bisa ya, kalau saya pakai yang atas ini. Nanti otomatis ke downloadnya. Oke, sebelum kita download untuk Config-nya, perlu diketahui untuk perbedaan Config-nya, UUP, JPEG, Auto. Untuk perbedaannya itu cuma disitu untuk menyesuaikan hardware support level di HP kalian. Untuk cara mengetahuinya, kalian bisa langsung download kamera 2 Probe atau kamera 2 Probe. Yang ini ya, ada di Play Store, kalian bisa download. Lalu kalian buka, nanti kalau level 3 itu berarti cocok yang JUP ya, biasanya yang JUP. Kalau level full yang kedua ini, itu cocoknya JPEG ya. Selain itu, kalian bisa pakai auto juga ya, atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan HP kalian. Oke, kita langsung ke cara download Config-nya. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya seperti ini, kita tunggu scanning file 15 detik. Oke, kita tunggu. Ini sebagai contoh download Config ya. Lalu klik download file. Diarahkan ke sini, kalian klik lagi kembali ya. Lalu klik close yang di atas karena itu iklan. Lalu pilih download. Nanti otomatis config-nya terdownload. Oke, kita langsung aja ke cara pasang config-nya. Kita buka langsung aplikasi GCAM-nya. Untuk perizinan, kalian bisa langsung aja izinkan semua ya. Lalu pilih down. Lalu pergi ke pengaturan yang di atas. Lalu pilih more setting yang ini. Lalu pilih config setting yang ini. Lalu pilih shape setting. Lalu kalian bisa langsung pilih yes. Kita kembali ke file manager atau kita buka file manager. Pastikan config-nya sudah di-download ya. Oke, kita cari config yang sudah di-download. Biasanya di folder download. Oke, kita pindahkan file config yang sudah di-download ke file lmc.8.4. Lalu pilih tempel ya. Ini sebagai contoh pemasangan config. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja buka aplikasi GCAM-nya. Lalu ketuk dua kali di bagian ini. Lalu pilih config. Dan pilih info ini sebagai contoh pasang config. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton di video ini. Jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman. Dan disini untuk config-nya sudah terpasang di aplikasi GCAM. Jadi kalian gak perlu setting-setting lagi ya untuk settingannya. Dan kita langsung aja eksekusi. Oke, dan ini untuk hasil dari kamera di GCAM lmc8.4 dengan config pixel stabilizer v9 ini. Dan untuk hasilnya seperti ini sangatlah bagus. Sera banget ya untuk hasilnya sangatlah bagus. Detailnya juga ketangkap gak oversaturation ya. Untuk warnanya juga cakep banget seperti ini ya. Dan untuk detailnya juga udah ketangkap seperti ini. Oke, dan kita tambahkan zoom dua kali seperti ini dengan objek yang seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini oke nice juga ya. Untuk hasilnya sangatlah bagus. Detailnya juga ketangkap gak oversaturation ya. Untuk warnanya juga pas banget dan untuk hasilnya itu pasti sangat memuaskan Oke dengan objek yang seperti ini di kamera Gcam LMC 8.4 Config Pixel Stabilizer V9 ini Dengan kamera utama atau lensa utama dan untuk hasilnya seperti ini Untuk warnanya juga ini pas banget ya gak over saturation ya pastinya Untuk warna kulitnya itu juga udah bagus dan untuk warna pohon serta langitnya Dynamic ranknya itu juga udah bagus banget ya atau udah pas Oke dan kita tambahkan lagi untuk zoomnya seperti ini Dan kita langsung aja eksekusi dan kita tunggu untuk pemrosesan HDR plusnya sampai selesai Oke nice ya untuk hasilnya seperti ini ya untuk warna untuk pohonannya juga bagus banget ya seperti ini Dan untuk detailnya masih ketangkap atau masih kerasa ya meskipun ini ditambahkan zoom 2 kali seperti ini Dan untuk hasilnya masih tetap bagus ya oke dan kita ke seperti ini atau objek yang seperti ini dan kita mainkan untuk zoomnya Dan disini kita tambahkan zoom 1,9 kali dan kita langsung aja eksekusi dan ini untuk hasil dari mode foto Gcam LMC 8.4 Config Pixel Stabilizer V9 Dan untuk hasilnya sangat bagus seperti ini Oke dan kita ke lensa ultrawide atau lensa 0,5 seperti ini dan kita langsung aja eksekusi untuk hasilnya kita tunggu untuk pemrosesan HDR plusnya sampai selesai dan untuk hasilnya seperti ini ya Untuk warnanya juga udah cakep untuk hasilnya itu udah bagus banget seperti ini ya dan kita coba tambahkan zoom 2 kali seperti ini Di lensa ultrawide atau di lensa 0,5 ya dan ini untuk hasil dari mode zoom di lensa ultrawide atau lensa 0,5 untuk hasilnya seperti ini Meskipun zoom tapi hasilnya masih tetap bagus ya agak pecah sama sekali Oke dan ini masih di lensa ultrawide atau lensa 0,5 dengan atau tanpa zoom seperti ini ya untuk hasilnya masih tetap bagus Dan kita langsung ke mode video dengan resolusi Full HD 60fps di lensa ultrawide ini tanpa gimbal stabilisasi tambahan atau tanpa alat tambahan ya dan ini murni langsung pakai tangan saya dan disini kita mainkan zoomnya dan ini untuk 1 kali dan tadi yang 2 kali dan kita langsung aja lihat untuk hasil dari mode video di resolusi Full HD 60fps Dan ini untuk hasil dari mode videonya kalian bisa lihat ya untuk hasilnya ini udah cukup smooth meskipun disini di lensa ultrawide atau lensa 0,5 Apalagi kalian yang sudah support OIS atau ACE nya itu akan lebih bagus juga ya Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe juga Oke kita ketemu lagi di next video Terima kasih